Hai pupuk organik cair terbaik dari kulit buah di video kali ini saya mau membuat pupuk organik cair dari kulit buah disini sudah saya siapkan bahan banyak seperti ada kulit buah kemudian ada gula putih kemudian cairan M4 kemudian botol dan juga ada air nah oke langsung aja kita kata pembuatannya pertama-tama kita kupas terlebih dahulu satu persatu dari kulit buah tersebut Hai saya ambil terlebih dahulu kulit pisang kita potong kecil-kecil kemudian jika sudah kita juga potong kecil kembali dari kulit pisang tersebut agar proses pengurayanya lebih cepat Hai nah jika sudah seperti ini kita ketahap kulit pisang kulit buah yang kedua yaitu kulit buah jadi bisa menggunakan kulit buah-buahan ataupun bekas buah-buahan ataupun dari bekas sayuran juga bisa kulitnya kawan kita potong kecil-kecil juga sebuah kulit dari buah potongan buah tersebut ini bekas buah ya kawan bisa buah apel ataupun buah pisang ataupun buah-buahan yang lainnya juga bisa ataupun juga dengan kulit dari sayur tersebut termasuk dari wortel dan lain-lain nah kita potong kecil-kecil dari kulitnya nah jika sudah seperti ini kita ketahap selanjutnya Hai dan sudah menjadi kecil-kecil potongan dari kulit buah tersebut kemudian kita untuk membuat sebuah cairannya Hai siapkan botol yang berisi 1500 ml kemudian kita siapkan corong dan juga kita untuk memasukkan sebuah gula putih boleh menggunakan gula putih satu senok ataupun dua senok makan kita kita masukkan gula putih ini ke dalam botol terlebih dahulu untuk tekaran satu liter bisa menggunakan satu senok makan saja gula putihnya nah sudah masuk gula putihnya ke dalam botol kemudian kita untuk masuk tahap selanjutnya yaitu untuk memasukkan sebuah kulit dari potongan kulit buah yang sudah kita buat tadi dan masukkan perlahan ke dalam botol kita masukkan ke dalam botol potongan kulit buah tersebut nah jika sudah masuk dari potongan kulit buahnya ke dalam botol ini kemudian kita tetap selanjutnya untuk membuat cairannya kita masukkan juga sebuah corong ke dalam botol dan masukkan air setara dengan satu liter air ke dalam botol tersebut nah sudah masuk dari air tersebut sudah masuk dengan setara satu liter airnya nah kemudian kita untuk tahap selanjutnya yaitu untuk memasukkan cairan pengurayan ataupun cairan M4 saya menggunakan dan tiga tutup botol untuk pengurayan satu liter dari pupuk organik cair dari kulit buah ini nah sudah masuk cairan pengurayannya ataupun cairan M4 nya kemudian kita tutup rapat kawan nah jika sudah tutup rapat kita kocok-kocok sampai semuanya merata termasuk kulit buah gula putih cairan M4 beserta dengan airnya kita kocok-kocok agar merata dan jika sudah diamkan bupuk ini di tempat yang teduh 7-10 hari dan untuk setiap hari kita buka agar gasnya keluar dan untuk cara pemakaian dari bupuk ini disetarakan 250 ml dengan 4 liter air seperti itu kawan selamat menikmati selamat menikmati